Hai 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 kembali lagi dengan saya di Ganapati channel Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah bagaimana kalabairam bertarung dengan seorang raksasa Sebelum kita lanjutkan ceritanya jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe nya Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya Kisah ini bermula ketika Dewi Laksmi ingin melindungi bagian energi dari Dewi Sati Namun Dewi Diti menyuruh seorang raksasa untuk membuntuti Dewi Laksmi Dewi Laksmi tidak menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti oleh seorang raksasa Ketika Dewi Laksmi ingin melindungi kekuatan dari Dewi Sakti Tiba-tiba raksasa tersebut mengikat Dewi Laksmi sehingga dia tidak bisa melakukan apapun Kemudian raksasa Dudumbi berkata kepada Dewi Laksmi Terima kasih telah memimpin saya sampai ke sini Sekarang saya akan membawa energi ini sampai ke ibu saya yaitu Dewi Diti Dengan energi ini dia akan bisa menemukan kumpulan dari energi yang lainnya Raksasa itu pun tertawa karena keberhasilannya Selain di kerajaan Himawan lahirlah seorang anak yang diberi nama Parwati Dia adalah Cikal Bakal dari Dewi Parwati yang merupakan titisan dari Dewi Sakti Di sana terjadi percakapan antara Raja Himawan dan Permaisurinya Mereka membahas tentang bagaimana Dewi Parwati yang sampai saat ini belum juga bisa bicara Ratu Mainawati bertanya kepada Sang Raja Apakah putri kita itu bisu? Karena ia tidak bicara sampai saat ini Kemudian Sang Raja membantah perkataan Permaisurinya Dia yakin bahwa anaknya itu tidak bisu Kemudian datanglah Dewa Wisnu Yang menyamar sebagai seorang tabit Ia meyakinkan Sang Raja dan Ratu bahwa anaknya tersebut bisa bicara Sang Raja pun mengingat bahwa orang ini yang memberikan nama kepada putrinya yaitu Dewi Parwati Dewa Wisnu pun yang menyamar meyakinkan Raja Himawan bahwa Dewi Parwati akan bisa berbicara Dan ia akan mengucapkan kata yang tepat Dewi Parwati hanya bisa berbicara ketika dia mengucapkan kata yang benar Kata yang harus dia ucapkan adalah kata siwa Di sisi lain Sang Raksasa yang sudah senang bisa menangkap Dewi Laksmi Berusaha mendekati energi dari Dewi Sati Nah Mimin ajak kembali ke Kerajaan Himawan Di sana Dewa Wisnu yang menyamar sebagai tabit Berusaha mengajak Dewi Parwati agar ia mengucapkan kata siwa Dan akhirnya Dewi Parwati mengucapkan kata pertamanya yaitu kata siwa Kata pertama yang diucapkan oleh Dewi Parwati kecil membuat tempat pertapaan Dewa Siwa berboncan Dari tubuh Dewa Siwa keluar pancaran energi Dan di tempat yang sama Tai yang berusaha mengambil energi dari Dewi Sati Terpental karena kekuatan tersebut mengenai dirinya Tiba-tiba muncullah kekuatan bagian dari Dewa Siwa Dia adalah pelindung dari energi Dewi Sati Ia merupakan bagian dari Dewa Siwa Dia disebut Kalabairawa Kalabairawa ditugaskan untuk menjaga semua serpihan dari energi Dewi Sati Kalabairawa kemudian memberi salam dan hormat kepada energi Dewi Sati Di sisi lain Dewi Parwati kecil dia memberikan tangannya atau dia mengangkat tangannya seperti dia memberikan anugerah kepada seseorang Dewa Wisnu yang menyamar sebagai tabib berkata kepada Dewi Mainawati Sekarang Parwati telah berhasil mengatakan kata Siwa Dan semuanya akan baik-baik saja Di sisi lain terjadi percampuran yang sangat dasyat antara Raksasa Dudumbi dengan Kalabairawa Raksasa Dudumbi dibuat tak berkutip dan tak berdaya oleh Kalabairawa Dudumbi berkata kepada Kalabairawa Siapa kamu dan apa tujuanmu Kalabairawa menjawabnya dengan nada marah Aku adalah kematianmu Kemudian pertempuran pun terjadi dan terus berlangsung antara Dudumbi dengan Kalabairawa Kalabairawa yang berhasil mengalahkan Dudumbi kemudian melemparnya sangat jauh Kalabairawa kemudian membebaskan Dewi Laksmi Dan Dewi Laksmi pun berterima kasih kepada Kalabairawa Dewi Laksmi yang tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok ini Dia bertanya kepada Kalabairawa Siapakah yang mengirimmu ke sini Kemudian Dewa Wisnu muncul di hadapan mereka berdua Dan Dewa Wisnu pun menceritakan semuanya kepada Dewi Laksmi Dewa Siwa dan Sati mungkin tidak bersama kita secara fisik Namun ikatan cinta mereka berdua sangat unik dan kuat Dan mereka akan selalu muncul satu sama lainnya Ketika Dewi Sati memanggil nama Siwa Maka Dewa Siwa akan mengirim sebagian dirinya untuk melindunginya Dan ini adalah Kalabairawa Dan ia merupakan bagian dari Mahakala Yang menakutkan dan ia dilahirkan untuk melindungi energi dari Dewi Sati Kemudian Dewa Wisnu menceritakan semuanya Bahwa ketika Dewi Sati meninggal Dewa Wisnu menggunakan cakra sudarsananya Untuk memotong tubuh dari Dewi Sati Sehingga tubuh Dewi Sati terpencar di dunia menjadi 52 bagian Setiap bagian dari tubuh Dewi Sati Merupakan bagian dari suku bahasa Dan sama seperti kata-kata yang tidak bisa dihancurkan Dengan cara yang sama 52 bagian tubuh Dewi Akan menjadi kekuatan dan energi bagi penyembahnya Sama seperti hari ini Maka semua bagian energi dari Dewi Sati Akan dilindungi oleh Kalabairawa Dewi Lasni juga memberikan hormat kepada energi dari Dewi Sati Dia berkata bahwa Anda memberikan begitu banyak bakta pelindung Ketika mereka datang kesini untuk memberikan penghormatan Dan Dewi Sati pun memberikan mereka semua dengan restunya Dewa Wisnu kemudian berkata Dia adalah Dewi Adi para Sati Dia merupakan Ibu dari seluruh alam semesta ini Ia akan selalu memberikan berkah kepada semua orang Namun Masih saja Ada yang iri akan semua itu Di sisi lain Dikisahkan Raksasa Dudumbi kembali ke dunia bawah tanah Dan ia bertemu dengan Dewi Diti Kemudian Raksasa itu pun menceritakan semuanya kepada Dewi Diti Raksasa Dudumbi meminta kesempatan kedua dari Dewi Diti Namun Dewi Diti Sangat kesal atas kegagalan yang dilakukan oleh Dudumbi Dan ia akan merencanakan sesuatu yang baru Dewi Diti Dewi Diti sudah menyadari bahwa Dewi Adi para Sakti sudah terlahir sebagai manusia Dan ia juga sudah mengucapkan kata siwa Dan Dewi Diti berencana akan membunuh Dewi Parwati Dengan kekuatannya Dewi Diti bisa melacak dimana keberadaan dari Dewi Parwati Dan ia menyadari bahwa Dewi Parwati atau Dewi Adi para Sakti terlahir di Kerajaan Himawan Di Kerajaan Himawan terlihat bagaimana Ratu Mainawati sedang menidurkan Dewi Parwati Menyadari hal tersebut Dewi Diti memerintahkan Dudumbi untuk menyerang Kerajaan Himawan Ketika itu Dewi Parwati sedang tertidur Dan Dewi Diti berencana ingin membunuh Dewi Parwati saat ia tertidur Sehingga Dewi Parwati akan tertidur selamanya Di Kerajaan Himawan ketika semuanya sedang tertidur Raksasa Dudumbi menyerang dengan pasukannya Raksasa Dudumbi dengan seluruh pasukannya berhasil mengepung Kerajaan Himawan Ia pun berhasil membunuh semua prajurit dari Kerajaan Himawan Kerajaan Himawan yang menyadari hal tersebut Berencana menyelamatkan Dewi Parwati Dan ia menyuruh istrinya kabur lewat pintu rahasia Namun ketika ia membuka pintu kamarnya Tiba-tiba Raksasa Dudumbi membunuh kumanan pasukan dari Raja Himawan Kumanan pasukannya terbunuh di depan matanya sendiri Dan akhirnya Raja Himawan kabur dan menutup pintunya Agar ia terhindar dari Raksasa Dudumbi Namun dengan kekuatannya Raksasa Dudumbi bisa menghancurkan pintu kamar dari Raja Himawan Setelah seluruh kamar Raja Himawan diobrak abrik oleh Raksasa Dudumbi Ia menemukan sebuah pintu rahasia Dan dengan kekuatannya lagi Dudumbi membuka pintu rahasia tersebut Tapi tiba-tiba Dewi Parwati memancarkan sinar dari tangannya Dan akhirnya Raksasa Dudumbi pun terpental dari pintu tersebut Dan Sang Raja dan Ratu pun berhasil kabur membawa Dewi Parwati Oke sahabat, demikian video kali ini Semoga kalian suka ya Dan mungkin dalam video ini banyak kekurangannya Bantu channel ini lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Tik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya Salam Rahayu